Masih ingatkah sama tempat liburan kalian yang paling berkesan? Coba pikirin dan bayangin lagi keindahannya. Kalau itu gunung, lihatlah gimana gunung itu bisa tinggi sampai nembus awan. Jika itu pantai, ingat lagi duburan ombak dan halusnya pasir yang waktu itu kalian rasakan. Tapi dari awal, kenapa sih gunung bisa begitu besar dan tinggi menjulang? Kenapa pantai harus dipisahin lautan dan bikin kita jadi jauh dari pulau seberang? Pikiran-pikiran inilah juga yang akan membuat kita bertanya tentang bumi yang kita bijak. Dan dari sana, masuk ke ilmu yang mengungkap itu semua. Selamat datang di Geography. Singkatnya, Geography itu melajarin suatu wilayah dan gimana interaksinya dengan makhluk hidup yang tinggal di sana. Mungkin kalau ngomongin Geography, yang kepikiran itu pasti peta dunia. Tapi gak cuma soal peta aja, Geography juga ngajak kita mikirin kenapa benua-benua di bumi bentuknya bisa kayak gini. Dan kenapa orang-orang di tempat ini bisa punya suku yang beragam banget dan di tempat ini malah kebalikannya. Ya, kalau dipikirin, Geography itu udah kayak travel guide-nya tiap kita pergi kemana aja. Dia yang selalu siap ngajak kita menjelajah kemana aja dan siap ngejelasin apa dan kenapa sesuatu bisa kejadian di suatu tempat. Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa kita udah sering banget pakai cara berpikirnya ilmu Geography di banyak kesempatan. Dengan kita tahu banyak tempat dan kondisi daerahnya, kita bisa kebantu kalau mau pergi ke suatu tempat dan bisa milih jalan yang paling cepat. Dan kalau misalkan kita nekunin bidang ilmu lain, ekonomi misalnya, dengan kita tahu lokasi, kondisi, dan sifat-sifat setiap negara, kita jadi tahu strategi terbaik untuk berdagang sama mereka. Banyak aspek-aspek, itu kan kita memahami interaksi di dalam ruang itu. Sehingga muncullah istilah, katakanlah kearifan lokal. Oh nenek moyang kita, itu karena katakanlah yang tinggal di barat Sumatera berarti di Nias. Mulai dari Aceh ya, Nias sampai terus, sampai di Bengkulu dan seterus, sampai selatan Jawa. Sudah mulai paham, oh berarti kita harus mendirikan rumah seperti bentuknya begini, bisa tahan gempa, bisa antisipasi tsunami, dan sebagainya. Jadi dari pemahaman fisik tadi, gempa, menjadi pemahaman lokal knowledge gitu kan, kearifan lokal. Ya, itu kegunaan yang kita dapetin kalau kita bisa tahu sama banyak tempat dan peka sama masyarakat sekitar. Kalau mau tahu lebih jauh lagi sama ilmu ini, ayo kita ikutin kompas dan mulai perjalanan. Bumi itu sangat luas, dan faktanya kita udah bener-bener ngubah sisi dunia dari segala sisi. Karena itu, geografi hadir sebagai usaha kita untuk memahami bumi, yang secara garis besarnya kebagi lewat dua sudut pandang. Ada geografi fisik yang mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan kita tentang alam. Tanah, sungai, laut, hewan, tumbuhan, cuaca, pokoknya objek alami apa aja yang ada di alam. Dan geografi manusia yang ngejelasin dampak apa yang kita bawa ke permukaan bumi sekaligus yang dibawa bumi ke kita dari segi ekonominya, sosial, budaya, dan juga politik. Dan usaha ini pun udah kita perjuangin dari lama banget. Kira-kira 2400 tahun yang lalu, orang-orang Yunani kunola yang pertama nyoba mengusurin misteri-misteri bumi. Mereka penasaran dan terus berandai-andai tentang apa yang ada di luar sana. Dan dari situ, mulai bikin banyak percobaan buat nyari tahu semua jawaban. Hingga ketika datang masa ketika ilmu pengetahuan terus berkembang, geografi pun ikut melesat dan jadi dasar buat bikin peta-peta yang akurat. Penjelajahan besar-besaran dilakukan ke berbagai belahan dunia yang dari sana juga bergantung kemajuan suatu bisnis ataupun negara. Sampai saat ini, geografi pun terus dibentuk banyak ilmuwan lewat berbagai metode dan pemahaman-pemahaman yang baru. Percaya aja, ilmu bumi itu sangat mengasihkan. Karena dia bicara dengan alam lingkungan di sekitar kita. Dan sekarang kan dengan berkembang ya istilahnya science citizen ya. Jadi komunitas-komunitas keilmuan, nah dia melakukan misalnya terkait dengan rempah. Mereka punya tour-tour tuh. Atau ada juga sekelompok orang buat kayak camping atau apa. Nah itu juga kalau bisa ikut gitu ya. Atau pramuka. Jadi tidak hanya sekedar beraktivitas di alam, tapi kita juga sambil mengingat apa yang pernah saya baca tahu ketika kita di alam ini. Dari geografi, kita makin ngerti betapa luasnya dunia ini. Betapa banyak tempat dan kehidupan orang-orangnya yang bikin kita semakin sadar kalau dunia ini bukan soal hidup kita aja. Tetapi juga mereka, manusia dan flora fauna yang hidup di belahan bumi lainnya. Bahwa kalau kita sembarangan ngehasilin asap atau ngebuang sampah ke lautan, ternyata bisa mempengaruhi saudara kita yang berada di belahan bumi lainnya. Dan nggak cuma itu aja, masih banyak permasalahan di luar sana yang cuma terus-terusan jadi berita di TV aja. Mereka masih terus membutuhkan bantuan atau seenggaknya sedikit perhatian dari kita. Makanya, coba buka jendela kalian. Coba juga menyelamlah di dalam internet ataupun buku-buku. Cari tahu segala kisah dan tempat-tempat yang bikin kita semakin tertantang untuk belajar dan menjelajah. Dari sana, kita akan segera tahu kalau ada yang sedang menunggu kita di luar sana. Entah seorang anak kecil yang nunggu untuk dibaca cerita, atau sebuah petualangan menembus indahnya rimba raya hutan yang belum ditelusuri. Dan, itulah geografi. Setelah kebanyak tempat dan ketemu banyak orang, pertanyaan selanjutnya adalah gimana semua itu bermula? Makanya, selain ngembangin ilmu geografi, kita juga ngembangin ilmu yang gunanya buat menelusuri zaman dulu. Jadi, siap-siap masuk ke mesin waktu karena di ilmu sejarah kita bakalan jalan-jalan ke masa lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!